Intro Hai guys, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel Di masa lalu, profesi-profesi di bidang kreatif seperti fotografi, desain grafis, dan ilustrasi bukan sesuatu yang menjanjikan ya kalau menurut kebanyakan orang di Indonesia tapi dengan berubahnya zaman dan kecenderungan orang untuk menampilkan karya-karyanya secara online membuat profesi tersebut makin dilirik gak terkecuali juga di Indonesia nih semakin banyak ilustrator asal Indonesia yang memulai karirnya dengan memamerkan karya mereka di media sosial kemudian dapat banyak tanggapan positif deh pasti penasaran kan? siapa aja sih ilustrator tanah air yang karyanya sudah mendunia? nah sebelum video ini kita mulai gimana kalau kamu like dulu, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasimu biar kamu gak pernah ketinggalan info terupdate dari MG Channel di urutan pertama ada Naila Ali Naila Ali semakin dikenal setelah meluncurkan buku berjudul yang bahkan dibuat dalam dua seri gaya ilustrasinya sih emang keren ya menggunakan cat air dan marker gitu gambarnya juga terasa lebih otentik wah seru nih apalagi ditambah ke piawayanya menulis membuat bukunya menjadi paket komplit yang laris di pasaran sejak pertama kali dirilis dia juga semakin sering dapat commission project dari merek-merek ternama untuk membuat ilustrasi pada produk edisi khusus mereka keren ya guys 2. Dion MBD masih mengenyam bangku kuliah bukan halangan bagi Dion untuk berkarya guys dia sering membagikan karya-karya kerennya lewat media sosial berkat kelihayanya menggambar dengan pena dia pun sudah berkali-kali loh mengikuti pameran ilustrasi di Amerika Serikat dan Singapura serta beberapa kali mengajarkan ilustrasi untuk artikel The New York Times wah hebat deh Dion 3. Elfandiari Denny Harza Elfandiari adalah ilustrator asal Bandung yang menggunakan berbagai media untuk berkarya mulai dari kertas dan cat air dinding hingga aplikasi grafis dia sering bekerja sama dengan kafe untuk konten promosi hingga dekorasi atau wall art karyanya emang luar biasa sih dengan detail dan warna yang tegas kayak gini nih tanpa terkesan berlebihan atau mencolok wah jadi pengen kenalan deh sama Elfandiari Denny Harza hehehe 4. Dita Amelia Saraswati Dita ini adalah seorang ilustrator dan kreator komik Blue Sirenade yang diterbitkan di salah satu platform komik online Indonesia warna-warna pastel dan cat air adalah ciri khas andalanya guys sama dengan Naila Ali Dita juga sudah meluncurkan sebuah buku kumpulan perusaha yang lengkap dengan ilustrasi kerennya berjudul Hello Goodbye udah pernah baca yang ini belum? 5. Muhammad Taufik atau MT Muhammad Taufik atau yang sering disapa MT ini menggunakan media cat untuk karya-karyanya dari kertas hingga dinding semua bisa digarapnya dengan sempurna seperti ini guys MT juga sudah merilis buku komik tanpa dialog yang berjudul Guguk ya seperti yang kamu duga buku ini dianggap buku grafis yang unik dan punya pesan universal keren deh 6. Rachel Ajeng beda dengan kebanyakan ilustrator tadi yang mengambil tokoh manusia sebagai objek karyanya Rachel Ajeng justru lebih sering melukis flora dan fauna dengan color palette yang memukau dimulai dari pesanan kartu ucapan undangan dan hadiah pernikahan Rachel makin berani mencoba melukis di berbagai medium seperti sepatu koper tas dan dinding kayak gini nih guys seru banget ya Rachel 7. Diela Maharani bagi penggemar warna-warna bold dan mencolok Diela Maharani ini adalah salah satu ilustrator yang harus kamu ikuti di media sosial guys gambar-gambarnya beraliran pop art dengan perpaduan warna berani yang aduh hai gak hanya bisa kamu nikmati lewat layar laptop atau ponsel Diela juga menyediakan merchandise berhias ilustrasinya siapa yang pengen punya ini 8. Marishka Soekarna Marishka Soekarna atau yang memiliki nama beken Draw Mama mulai serius berkarya sejak mempelajari ilmu seni rupa di kampus ITB Marishka Soekarna yang terobsesi dengan grup musik legendaris The Beatles ini mempertajam sense of artnya dengan memilih bersekolah di jurusan seni rupa visualisasi yellow submarine dari The Beatles lah yang menginspirasi gaya seninya guys yang kerap dianggap tergolong surrealisme saat ini kita banyak deh menjumpai karya-karya mural Marishka di coffee shop, creative space serta di pameran kolektif besar lainnya di tahun 2007 lalu dia bahkan mendapatkan sebuah penghargaan dari konsep magazine sebagai second place winner of Tenen Wine Inspiration Design Festival good job deh Marishka di urutan 9 ada Eddie Hara Eddie Hara ini adalah seorang seniman kontemporer yang namanya sih gak kalah besar di kancah internasional juga guys namanya mulai mencuat di seni rupa bahkan sejak tahun 1990 dan masih produktif berkarya hingga saat ini karya-karyanya menggambarkan isu-isu sosial politik dan urban yang divisualisasikan melalui gambar yang seakan-akan naif dan dilukis oleh anak kecil kalau saya sih gak bakalan percaya kalau yang gambar ini adalah anak kecil 10. Eko Nugroho kira-kira sejak tahun 1999 Eko mulai mengikuti pameran kolektif yang pelan-pelan membawa namanya ke kancah internasional Eko Nugroho sendiri melakukan pameran tunggalnya yang pertama pada tahun 2002 dengan judul Herc di Yogyakarta pada tahun 2005 dia melanjutkan prestasinya dengan mendapatkan penghargaan pertamanya sebagai Best Artist of the Year versi majalah Tempo berlanjut di tahun 2013 penghargaan bergensi yang diraihnya pada tahun itu adalah Power 100 Ranked List of the Contemporary Art Wars Most Powerful Features oleh Art Review gak heran kan kalau saat ini dia menjadi salah satu seniman terbesar di Indonesia nah guys itu dia 10 ilustrator Indonesia yang karyanya mendunia wah dengan modal bisa gambar doang kita bisa jadi terkenal sampai keliling dunia tuh gimana ada passion juga gak buat gambar atau sekalian pengen jadi ilustrator terkenal seperti yang udah disebutin tadi kalau gitu jangan patah semangat ya oh iya kalau kamu juga tertarik dengan video ini jangan lupa share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya guys sampai jumpa lagi ya di video-video versi MG Channel berikutnya terima kasih sudah nonton video ini tapi jangan lupa guys klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari sub indo by broth3rmax